Sekarang rangkaian ini siap untuk kita tes ya Kita umpamakan saja permukaan air pada torrentnya mulai menurun Nah saya akan tarik Nah jadi lampunya menyala ya Teman-teman semuanya di video kali ini saya akan merangkai otomatis radar Dengan sebuah relay Nah disini saya menggunakan relay AC Mereknya Omron dengan tipe MK2SP yang 8 kaki Ini ada 8 kaki Nah untuk tampilan bottom view nya ini ada disini Untuk cara menginstall kabel nya Jadi sudah dilengkapi dengan nomor-nomor masing-masing terminal ya Nah sekarang kita mulai rangkai kabel-kabelnya Di video terdahulu saya sudah upload itu cara merangkai radar torrent dengan kontaktor Nah sekarang saya gunakan relay Jadi untuk menekan budget karena harga relay jauh lebih murah daripada lebih ekonomis ya daripada harga kontaktor Nah pertama-tama kita akan pasang kabel yang dari radarnya Di radar ini ada 4 terminal teman-teman Ada A1, A2, B1 dan B2 Yang kita manfaatkan disini adalah Karena kita mau merangkai radar ini untuk pompanya mengisi ke torrent Jadi kita gunakan fungsi A nya Jadi ketika fungsi A itu akan bekerja ketika torrentnya mulai berkurang airnya Maka radar ini akan mengotak sehingga pompa akan menyala Kalau fungsi B nya nanti kebalikannya Jadi kita gunakan yang fungsi A nya Nah sekarang kita pasang dulu kabel yang di terminal A2 Di radarnya ini Ini kita hubungkan langsung ke Netral sumber ya disini teman-teman Di netralnya sumber listrik Langsung Kemudian yang lagi satu Terminal A1 pada radar Kita pasangin kabel juga Ini terhubung ke Terminal Nomor 2 pada relay Ini terminalnya Relay nomor 2 ya teman-teman Nomor 2 Ini kita gunakan sebagai input netralnya Untuk mengaktifkan Relay nya Kita lanjutkan pasang kabel netral Dari sumber Menuju ke terminal Nomor 1 pada relay Ini terminal nomor 1 ya Kita gunakan sebagai input Netral Untuk ke beban nanti Ini langsung ke sumber Karena terminal nomor 1 ini Nanti akan terhubung Dengan Terminal nomor Tiga ini Sebagai output netral Menuju ke beban Kemudian kita lanjut Pasang kabel Yang coklat ini ya Untuk input FASA Kita lewatkan ke MCB ini Kita pasang di MCB Kemudian dari outputnya MCB Ini kita gunakan sebagai input Outputnya disini Ini saya siapkan kabelnya Seperti ini Nah kita pasang di terminal Terminal nomor 7 Relay ya Terminal 7 ini adalah sebagai input ke relay Supaya mengaktifkan relaynya nanti Kemudian Terminal nomor 8 Di pada relay ini Juga memerlukan FASA Guna terhubung nanti Ke terminal Nomor 6 Jadi ketika relaynya ini aktif 8 dan 6 ini akan tersambung Karena 8 dan 6 Adalah NO Maka dari itu Untuk input FASA Ke terminal nomor 8 Di relay ini Bisa kita ambil dari MCB ini Jumper ke sini Atau dari nomor 7 ini Jumper ke 8 Nah untuk kali ini Saya akan jumper dari Terminal nomor 7 Ke nomor 8 Supaya lebih singkat Jadi kabelnya sudah saya siapkan Seperti ini Nah ini sudah Masuk kabelnya Tinggal kita Kencangkan Baut terminalnya Nah seperti ini teman-teman Kita jumper saja Dari nomor 7 ini Untuk FASA Nanti ketika relay aktif Maka Nomor 6 ini akan Dialiri Listriknya mengalir Ke nomor 6 ini Nah 6 ini Nanti kita hubungkan Ke pompanya Sekarang kita lanjutkan Pasang kabel Menuju ke beban Nah disini Saya gantikan Bebannya dengan Sebuah lampu ya Teman-teman Nah kita anggap Ini sebuah pompa air Nah ini kabel yang Coklat dari Lampu ini Sebagai FASA Saya pasang di Terminal nomor 6 Pada relay Nah ini kabel coklatnya Sudah terhubung Ke terminal nomor 6 Pada relay ya Karena nomor 6 ini Seperti saya bilang tadi Ketika nanti Relainya aktif Akan 6 akan terhubung Dengan nomor 8 Yang membawa input FASA Jadi dilanjutkan Ke Beban Istilah lainnya 6 dan 8 Itu adalah NO nya NO nya relay ya Kemudian ini yang Netral Saya pasang di Terminal Relay Nomor 3 Jadi sama Seperti halnya 6 dan 8 Nah 3 dan 1 Ini akan terhubung Nanti ketika Relainya aktif Nah ini akan 1 dan 3 ini akan Mengalirkan Input FASA Ini Diteruskan ke sini Ketika Relainya nanti aktif Kemudian tinggal Satu kabel lagi Yang belum kita pasang Ini adalah Kabel Ground nya Kita Sambung saja Langsung Ke sumber Kesini Nah seperti ini Teman-teman Pemasangan kabelnya Sudah selesai Nah sekarang Rangkaian ini Siap kita Tes Sebelum kita Tes Saya akan Pasang dulu Relainya Kemudian Terminalnya Ini saya tutup Dan sekarang Untuk kabel Dari sumber Listrik ini Sudah saya hubungkan Sekarang Rangkaian ini Siap untuk kita Tes ya Nah ini Tali dari Pelampungnya ini Saya akan Tarik Kita umpamakan Saja Permukaan air Pada Torrentnya Mulai menurun Nah saya akan Tarik Nah Jadi Lampunya Menyala ya Seperti itu Cara kerjanya Penangnya ini Akan saya lepas Talinya saya lepas Jadi Pompanya akan Mati ya Oke teman-teman Cukup sekian dulu Untuk video tutorial Pemasangan radar Torrent Dengan relay Kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya ées